Intro Sahabat Kompas.com, drummer grup musik debu Daud Abdullah Al Daud mengalami kecerakaan pada Senin 18 April 2022 dini hari. Insiden ini bermula saat mobil Daud dan Rombongan melaju di tol Pasuruan Probolinggong menuju arah Surabaya. Sesampanya di kilometer 837-200, mobil yang ditumpangi Daud menabrak sebuah dump truck. Akibatnya mobil mengalami rusak para di bagian depan, sementara truck yang terlibat kecelakaan kabur. Dugaan sementara, pengemudi mobil diduga dalam keadaan mengantuk. Awalnya melaju masuk dari tol Leces, kemudian mau mengarah ke Surabaya. Dapat di TKP, tiba-tiba ada kendaraan di depannya, kendaraan truck ditabrak dari belakang. Kemudian kendaraan trucknya melarikan diri. Berarti mobil yang ditumpangi menabrak bagian belakang truck ya? Menabrak bagian belakang truck. Dalam kecelakaan ini, dua orang meninggal dunia dan empat orang mengalami luka-luka. Dua orang yang meninggal dunia merupakan warga negara asing atau WNI yang berasal dari Malaysia. Sementara itu, Dua sendiri mengalami patah tulang di bagian kaki. Saat ini, para korban telah dievakuasi dan dibawa ke RSUD Dr. Muhammad Saleh. Namun kemudian, tiga dari empat korban luka-luka akhirnya dirujuk ke RS Silom Surabaya untuk mendapat perawatan intensif. Kaka dari Daud, Muhammad Salim Ibnu Daud, kemudian menceritakan kondisi adiknya saat mengalami kecelakaan. Salim sendiri tidak mengetahui secara detail mengenai kondisi adiknya saat mengalami kecelakaan di tol pas pro. Namun, dia memastikan adiknya tengah tertidur saat insiden terjadi. Jadi, pas kejadian itu, kata Daud, dia tidur. Jadi, pas bangun, sudah terjadi itu. Yang dia cerita sebelum datang, ini baru kabar-baru juga. Karena saya baru berhubung untuk komunikasi. Tapi, kata dia, ya kecelakaan baru ini. Maksudnya, dia masih tidur dan bangun. Ya, kakinya sudah begini. Mobil sudah begini. Orangnya sudah terus teriak-teriak. Maksudnya, mungkin teriak sakit. Akhirnya dia bilang, dia pasrah aja duduk ini. Gak tahu, harus ngapain. Ya, dia udah mau. Ini mungkin ini yang namanya pasrah gitu ya. Sementara itu, saat ini Daud sedang mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Ia dilaporkan mengalami patah tulang di bagian kaki akibat kesilakan tersebut. Salah seorang kerabat Daud menyebutkan saat ini kondisi Daud masih kritis. Demikian news update. Simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com. Journey melihat dunia. Kocane zwheiang-j casaworld всегда masuk ke dek. Saudara terawn. Saya tidak dapat menyesal dan dia datangっ Semua tidak meningろう dengan komunikasi tersebut. Ya, saya tidak bisa menyesal dengan menorban.